Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya AC Panjil Spana di channel Asfal Edu channel yang membahas tutorial seputar teknologi pembelajaran baik pada kesempatan siang hari ini saya ingin membahas bagaimana caranya menggunakan fitur window to window di google meet dengan menggunakan akun belajar ide caranya bagaimana kita buka dulu ya meet dot google dot com kita buka meet baru ya nah seperti ini nah kemudian kita buka meeting baru ya start instant meeting kalau Anda mau men-schedulkan meeting juga gak masalah tapi saya prioritaskan dulu di instant ya soalnya biar cepat nah baik seperti ini ya nah seperti ini nah kadang-kadang kita ketika meeting seperti ini kan ingin membuka tab lain ingin membuka google docs ingin membuka microsoft word tapi kita tidak ingin kehilangan tampilan meeting kita nah caranya bagaimana disini ini di fitur di fitur more option ini ya ada namanya open picture in picture ya bukan window to window ya maksudnya gambar di dalam gambar ya sehingga nanti seperti apa bentuknya kita klik saja nah jadi bentuknya seperti ini jadi kita masih bisa melihat orang lain yang sedang meeting tetapi kita pun masih bisa beraktivitas contoh nih saya mau buka docs not new ya saya masih bisa tetap ngetik-ketik gitu ya ngetik-ngetik disini halo apa kabarnya nah sambil saya bisa melihat ini ya tampilannya ini mengapa tidak ada kameranya karena kameranya dipakai untuk perekaman di Camtasia recorder gitu ya nah ini jadi gak bisa ada gambarnya tapi kalau Anda sedang meeting nanti disini ada orang-orang atau gambar kita gitu ya kalau kameranya memang dihidupkan nah seperti itu nah lalu bagaimana caranya ketika kita ingin memanggil kembali windows ini atau gambar ini supaya full screen tinggal klik saja disini ya tuh full screen lagi gitu ya nah tinggal gitu aja kalau mau balik lagi kita klik lagi open picture to picture nya nah seperti ini lagi kemudian kita tinggal balik lagi untuk mengetik nah seperti itu ini tentu saja sangat bermanfaat ya bagi kita yang seringkali beraktifitas multitasking multitasking ya artinya kita beraktifitas tidak hanya dalam satu pekerjaan tapi bisa dua tiga atau empat pekerjaan sekaligus ya nah seperti itu tips singkat dari saya memang fiturnya sederhana tapi kalau kita tidak mencobanya kita tidak akan tahu bagaimana fungsinya itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan siang hari ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya